Perajurit pemela Rasulullah Bangkitlah untuk agama Bangkitlah untuk negara Satukan hati, satukan jiwa Musuh di depan mata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan, selamat datang dan berjumpa kembali Dengan Enjoy Channel, pada video kali ini teman-teman Kita akan membahas berita perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia Dan kita juga akan membahas terkait bebasnya Habib Bahar bin Semit Ini adalah kabar gembira bagi para pendukung Habib Bahar Dan juga ini membuat galau bagi pembenci Habib Bahar bin Semit Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman tekan tombol subscribe Dan tenang lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Teman-teman, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Bapak Ahmad Yuryanto ini menegaskan Soal hidup berdamai dengan virus corona Menurut Ahmad Yuryanto teman-teman Hidup damai dengan virus corona Maksudnya adalah Kita beradaptasi dengan pola hidup baru Dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat Kemudian kata Pak Yuryanto Berdamai bukan menyerah Tapi kita harus beradaptasi Untuk mengubah pola hidup kita Dengan menjalankan protokol kesehatan Yang ketat, benar, dan disipin Ini kemarin disampaikan Pak Ahmad Yuryanto Berdasarkan laporan WHO, virus corona Tidak akan hilang dalam sekejap Oleh karena itu Kita mengubah perilaku Demi menjaga kesehatan Nah teman-teman Sebagai mana kita lihat bersama Bahwa juru bicara pemerintah Untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan Hingga Sabtu kemarin Tanggal 16 Mei 2020 Terdapat tambahan 529 orang Positif virus corona Sehingga total ada 17.025 orang Kemudian yang dirawat teman-teman Ada 12.025 orang Kemudian yang meninggal dunia Ini ada 1.089 orang Sementara itu teman-teman Ada tambahan 108 pasien Dinyatakan sembuh Dan totalnya menjadi 3.911 pasien Kemudian kita juga lihat Perkembangan COVID-19 Yang ada di 4 provinsi Yang pertama Jakarta Ada 5.881 orang Ini yang terkonfirmasi Jawa Timur ada 2.105 Jawa Barat ada 1.618 orang Dan Jawa Tengah ada 1.140 orang Jadi semua mengalami kenaikan Itulah teman-teman Sebaran di beberapa provinsi Yang setiap hari ini terus bertambah Jumlah orang yang positif terkena COVID-19 Nah teman-teman selain berita Perkembangan COVID-19 Ini ada berita yang juga cukup menarik Yaitu Habib Bahar bin Semit Ini hari ini bebas Ini terkait dengan Asimilasi Corona Sebagaimana kita ketahui bahwa Habib Bahar bin Semit teman-teman Ini ditahan di pondok Rajek Cipinong Kabupaten Bogor Beliau bebas setelah ditahan Pada 13 Juli 2019 Menurut Kampagumas Dan protokol Direkturat Jenderal Pemasarakatan Kemen Kumham Rika Aprianti teman-teman Mengatakan bahwa Habib Bahar termasuk NAPI Yang menerima asimilasi Terkait pencegahan Penyebaran virus Corona Kewebasan Habib Bahar bin Semit itu Ini berdasarkan pada Permen Kumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang syarat Pemberian asimilasi Dan hak integrasi Bagi narapidana Dan Anak dalam rangka Penjagaan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 Jadi Ini adalah asimilasi Habib Bahar dihukum Tiga tahun penjara Oleh Hakim Beliau sudah ditahan Sejak Desember 2018 Dan pada hari ini Habib Bahar Menyelesaikan Separuh hukumannya Di tahanan Nah teman-teman Berdasarkan Permen Kumham Memang Habib Bahar bin Semit itu Bisa menerima Asimilasi Sebab Beliau Sebelum 31 Desember 2020 Beliau Akan sudah menjalani Dua per tiga Hukumannya Dua per tiga Jatuh pada 12 November 2020 Asimilasi Di rumah Ini diberikan Di setengah Masa pidana Berdasarkan Permen Kumham Nomor 10 Tahun 2020 Nah teman-teman Habib Bahar bin Semit Difonis bersalah Setelah melakukan Tindakan pidana Penganayaan Anak Di bawah umur Habib Bahar dihukum Penjara Selama Tiga tahun Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Ada pun Aksi Penganayaan Yang dilakukan Oleh Habib Bahar Terhadap korban Karena korban Mengaku-ngaku Sebagai Habib Bahar bin Semit Aksi anak Yang meniru Habib Bahar itu Melakukan Tindakan-tindakan Yang tidak terpuji Dan Mencemarkan Nama baik Habib Bahar bin Semit Nah Karena itulah Habib Bahar bin Semit Ini marah Kepada Anak tersebut Dan Melakukan Hal-hal yang Menyakiti anak Namun Akhirnya Keputusan pengadilan Habib Bahar Beliau ditahan Sejak Desember 2018 Dan Bila Merujuk pada Putusan itu Teman-teman Beliau Baru bebas Sebenarnya Pada Desember 2021 Itulah Teman-teman Terkait Habib Bahar bin Semit Yang Hari ini Beliau bebas Dari Tahanan Pondok Rajek Cipinong Kabupaten Bogor Jawa Barat Nah Bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Terkait Bebasnya Habib Bahar bin Semit Kami hanya Mengabarkan Dan teman-teman Yang bisa Menilainya Tentu Kabar ini Akan Membuat senang Para pengikut Dan pendukung Habib Dan akan Membuat Resah Bagi Para Pemenci Habib Bahar bin Semit Itulah Teman-teman Yang bisa Kami sampaikan Hari ini Dan Sekali lagi Teman-teman Jangan lupa Untuk Tentu Like Subscribe Share Dan komen Di channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Maju Ayo Terus Maju Habis Pengkhianat Bangsa Kami Berjanji Demi Allah Melamin Asahi Agama Wahai Prajurit Mempelah Rasulullah Berjuanglah Tanpa Lela Walau Arus Mereka Dengan Mata Akan Mundur Walau Satu Langkah Takkan Mundur Walau Satu Langkah Wahai Para Pemudik Pemuda Ibanan Pati Al-Mustafa Serahkan Jiwa Untuk Agama Mencari Syahid Di Jalan Allah Lengga Mencari 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 Kami berjanji demi Allah Tela bidah demi agama Wahai bajuri, ambillah Rasulullah Berjuanglah tak kalalah Walau harus merenggak dengan mata Takkan mundur, lalau satu langkah Takkan mundur, lalau satu langkah Wahai para pejuang agama Pakitlah, wahai para singa-singa Allah Bangunlah, masuk sudah di depan mata Lawanlah kejayaan menanti kita Kejayaan menanti kita Kejayaan menanti kita Maju, ayo, maju, ayo, terus maju Kami berjanji demi Allah Tela bidah demi agama